Kamarudin Simanjuntak senang kuat ma'ruf di ponis lebih berat dari tuntutan JPU Penasihat hukum almarhum Brigadir Nofriansa Joswa Buta Barat atau Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah menjatuhkan ponis 15 tahun pidana penjara terhadap terdakwa kuat ma'ruf Hal ini disampaikannya saat mendampingi keluarga Brigadir J. menyaksikan pembacaan ponis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 14 Februari 2023 Ia bersyukur ponis yang dijatuhkan terhadap asisten rumah tangga atau ART Ferdisambo dan Putri Chandrawati itu melampaui tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yakni 8 tahun penjara Mengenai putusan tentu kami bersyukur karena kami meminta lebih berat dari tuntutan Tuntutannya kan 8 tahun oleh Jaksa dan kami minta harus lebih berat dari tuntutan dan itu telah dipenuhi oleh Majelis Hakim kata Kamarudin Mewakili almarhum Brigadir J. dan keluarganya ia kembali menyampaikan terima kasih karena permintaan mereka dijawab dengan ponis yang melebihi tuntutan JPU Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah menerima permohonan kami dan mengapresiasi dalam bentuk putusan Tegas Kamarudin Terdakwa Kuat Maruf baru saja dijatuhi ponis pidana 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Tepat pada momen perayaan hari Kasih Sayang Valentine Kuat Maruf dianggap terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menjatuhkan ponis pidana mati terhadap aktor intelektual kasus ini yakni Verdi Sambo pada Senin kemarin Ponis ini tentunya melebihi tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap Verdi Sambo yakni pidana penjara seumur hidup Terkait ponis ini, keluarga Brigadir J pun menyambut baik putusan Majelis Hakim Sementara itu, Ricky Rizal dijadwalkan menjalani sidang ponis pada hari ini sama seperti Kuat Maruf Tepatnya pada momen perayaan hari Kasih Sayang Valentine Sedangkan Richard Eliezer akan menghadapi sidang ponis pada 15 Februari 2023 mendatang Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 31 Januari 2023, terdakwa Verdi Sambo telah menjalani sidang duplik Kemudian pada Jumat 27 Januari 2023 lalu, terdakwa Verdi Sambo telah menjalani sidang replik yang berisi penolakan JPU terhadap plendoy dirinya Lalu pada Senin 30 Januari 2023, terdakwa Richard Eliezer Podiang Lumiu menjalani sidang replik yang berisi jawaban dari JPU terhadap permintaan terdakwa Richard untuk bebas dari segala tuntutan Pada hari yang sama pula, terdakwa Putri Candrawati pun menjalani sidang replik Pada sidang lanjutan yang digelar pada 17 Januari lalu, JPU menuntut Verdi Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup Verdi Sambo telah menyampaikan nota pemelaan atau pleidoy pada 24 Januari lalu Lalu untuk tuntutan yang diajukan JPU terhadap istri Verdi Sambo, Yani Putri Candrawati, pada 18 Januari lalu adalah pidana 8 tahun penjara Sedangkan Richard Eliezer Podiang Lumiu yang juga berstatus sebagai justice kolaborator pada hari yang sama JPU mengajukan tuntutan hukum pidana 12 tahun penjara Baik Putri Candrawati maupun Richard Eliezer telah menyampaikan pleidoy pada 25 Januari lalu Sementara pada 16 Januari lalu, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dituntut dengan tuntutan pidana 8 tahun penjara Keduanya juga telah menyampaikan pleidoy pada 24 Januari lalu Lima terdakwa pun menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir J saat persidangan berlangsung